Intro Kalau saya mengilustrasikan bahwa hidup ini sekolah, maka saya beri nama sekolah kehidupan. Maka kehidupan ini seperti sekolah. Misalnya, kita untuk naik kelas yang lebih tinggi harus ujian. Karena itu kalau Anda menghadapi ujian dalam sekolah kehidupan ini, jangan menjawab jawaban yang salah, jangan menghindar tidak menyelesaikan ujian, karena harus ikut ujian susulan. Dan soalnya bisa lebih susah. Sebaliknya, hadapilah setiap ujian ini dengan cara dan sikap yang benar, supaya kita bisa naik kemuliaan yang lebih tinggi, naik kelas berkat, kelas ekonomi, kelas kemuliaan. Kita dibawa dalam level yang lebih tinggi, dan kita mencapai hidup yang maksimal. Dalam kehidupan saya, saya banyak mengalami ujian. Karena itu kalau orang memandang saya hari ini, wah enak ya Pak ya, perusahaannya banyak, diberkati, jalan-jalan ke luar negeri, anaknya pinter, dapat dia siswa lagi. Di Singapura, kedua-duanya, wah, Bapak hidupnya enak sekali. Ya, saya sekarang ada di kelas, baik kelas kemuliaan, kelas sosial, kelas ekonomi yang cukup tinggi. Tapi tahukah Anda, saya mulai dari bawah sekali. Saya lahir miskin, saya hidup dulu orang tidak benar, tidak kudus, suka mencuri, bohong. Artinya saya di kelas yang sangat bawah. Kalau sekarang kelas saya agak tinggi, artinya saya sudah mengalami banyak ujian. Karena untuk naik kelas, seumpama sekolah, maka harus ujian. Kalau enggak ujian, gimana bisa naik kelas? Karena itu hadapi setiap ujian dalam hidup ini dengan hikmat yang dari Tuhan, dengan sikap dan hati yang benar. Karena ujian membuat kita pada level yang lebih tinggi. Dalam bidang ekonomi, saya pengalami ujian kesulitan cash flow. Saya terlalu berani mengambil barang, karena toh supplier kasih konsinyasi, nanti bayar dua bulan. Nah, jatuh tembong bayar, barang di kudang masih banyak. Saya minta jatuh ulang segala macam, tapi singkat cerita, ada salah satu supplier yang tidak bisa mengerti. Saya diserahkan kepada debt collector, baik kelompok Ambon, kelompok Papua, dan sebagainya. Saya masih bisa tangani. Tapi sempat juga ada yang menyerahkan saya pada oknum, dari sebuah angkatan. Lalu saya disekap, diciduk, dipukul sampai malam, dilepas baru pagi hari. Waduh, itu ujian yang tahun-tahun itu luar biasa. Nah, saya menghadapinya dengan tabah. Saya nggak mau mati dulu. Saya nggak balas dendam. Saya tidak kecewa. Saya jumpai semua orang-orang yang saya harus membayar dengan pasang badan. Dalam arti, kalau saya dibunuh, ya saya mati, utang nggak terbayar. Kalau saya hidup, dikasih kesempatan lagi. Kalau saya hidup, saya bisa bayar. Dan saya tanda tangan surat yang cukup mengerikan sebenarnya bahwa kalau saya nggak bayar, saya menyerahkan mereka untuk menjamah istri anak saya. Tapi surat itu memang membuat saya benar-benar, saya harus bayar. Nah, saya bayar. Akhirnya semuanya selesai. Dan saya selesaikan dengan baik. Tapi ternyata justru kisah ini didengar oleh beberapa supplier dan mereka justru menghargai. Wah, itu orangnya berani pasang badan. Wah, itu orangnya nggak akan lari. Dia pernah dalam titik yang paling bawah dan dia tanggung jawab. Ternyata sikap tidak lari, pasang badan. Tidak, tidak, tidak menghindar ketika dicari. Mengatur jadwal ulang. Dengan sungguh-sungguh menyicil. Itu menjadi semacam jawaban yang benar. Lulus ujian. Dan saya dipercaya lagi oleh para supplier untuk bisa mengambil barang tanpa harus membayar di muka. Tapi saya sekarang hati-hati belajar dari pengalaman. Tidak terlalu beriman. Tidak terlalu rakus dalam hal mengejar omset. Tapi diperhitungkan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan menjual. Sehingga tidak ada masalah cash flow. dan harus menghadapi para debt collector. Saya mengalami banyak masalah. Tapi saya belajar dari masalah. Untuk hidup lebih hati-hati dan lebih sungguh-sungguh menjalaninya dengan benar. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.